Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia Jumpa kembali pada channel saya Toto Ip, channel yang membahas informasi seputar dunia pendidikan Baik Bapak Ibu, pada kesempatan video kali ini Saya akan berbagi informasi Perihal tentang ERAPOR ya Bapak Ibu ERAPOR untuk kurikulum merdeka Bagi Bapak Ibu yang menggunakan ERAPOR keluaran dari Direktorat Jenderal Sekolah Dasar Video yang akan saya bagikan kali ini Adalah bagaimana caranya kita Membackup data yang sudah ada sebelumnya Sebelum kita mengerjakan ERAPOR yang baru Kenapa kok perlu di backup? Ya karena kita Untuk jaga-jaga ya Bapak Ibu Jaga-jaga seumpama nanti dalam pengerjakannya Terdapat sebuah keklieruan Dan membuat aplikasinya itu menjadi crash Nah Bapak Ibu gak usah khawatir Gak usah takut Karena backupannya masih ada tuh Jadi kita tinggal melanjutkan lagi Seperti itu Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara Membackup dan juga untuk merestorkannya Merestorkan itu dalam artian bahwa Datanya yang sudah kita simpan itu Kita masukkan kembali pada aplikasi ini Simpan video ini sampai selesai Agar Bapak Ibu tidak tertinggal informasi penting Yang ada dalam video saya kali ini Bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe Agar tidak tertinggal informasi seputar dunia pendidikan Di channel saya Nah Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu bisa masuk atau login Ke aplikasi dari ERAPOR nya Ini kebetulan saya menggunakan ERAPOR SD ya Untuk ERAPOR SMP, SMA, dan sederajat itu sama Nanti prosesnya sama Nah saya contohkan silahkan Bapak Ibu masuk Menggunakan admin ya Bapak Ibu Kemudian misalkan Kemarin Bapak Ibu itu masih Semesternya kan mungkin ganjil ya Nah semesternya 2023-2024 ganjil Kita akan membackup untuk yang semester ini Bapak Ibu bisa klik semesternya Kemudian klik masuk Oke Jika sudah Bapak Ibu bisa untuk masuk Di sebelah kiri Ya Bapak Ibu bisa scroll ke bawah Kemudian klik untuk yang menu backup dan restore data Nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu Ada dua tab Yang pertama adalah tab untuk backup data ERAPOR SD Dan yang tab yang kedua Ini adalah untuk merestore atau mengembalikannya kembali Sebenarnya disini sudah ada keterangannya Bapak Ibu Baik backup atau restore Di backup catatannya adalah Pastikan bahwa memiliki folder backup yang terletak pada backup restore ERAPOR File hasil backup diberi nama sesuai tanggal backup akan diletakkan pada folder C Restore ERAPOR backup Jika sudah selesai backup silahkan copy file tersebut dan simpan yang nantinya dapat direstore kembali Untuk mengembalikan data ke posisi atau kondisi saat backup Untuk melanjutkan proses backup data silahkan klik tombol backup data ERAPOR SD di bawah ini Tunggu sampai posisi selesai Nah yang ini Yang penting Bapak Ibu punya folder dulu backup restore ERAPOR pada drive C nya Dimanakah itu Oke saya tunjukkan dulu Bapak Ibu Bapak Ibu bisa pergi ke file managernya Kemudian Bapak Ibu silahkan masuk ke local disk C nya Kemudian disini nanti akan ada folder backup restore ERAPOR Nah seperti ini Bapak Ibu bisa dibuka Nah disini nanti akan ada dua folder lagi Folder backup dan folder restore Jika Bapak Ibu nanti akan membackup maka disini akan muncul nih Tombol backup nya Nah seperti punya saya ini sudah ada dua backupan ya Bapak Ibu Oke kita kembali ke aplikasi ERAPOR nya Itu untuk yang backup RAPOR Jika Bapak Ibu sudah memastikan ada folder backup restore ERAPOR tadi Bapak Ibu lanjut nih Klik backup data ERAPOR SD Akan muncul peringatan sedang diproses Dan nantinya akan muncul peringatan seperti ini Bapak Ibu Direktural SD Nah backup data ERAPOR SD Selamat proses backup data ERAPOR SD berhasil Proses backup data ERAPOR berhasil yang dilakukan Akan dimasukkan disini nih Backup restore ERAPOR masuk ke folder backup Kalau sudah Bapak Ibu klik kembali Kita cek Pada file atau folder tadi Nah ini Bapak Ibu Hari ini adalah tanggal 15 bulan 6 Maka disini nanti juga Nama file backupan terbarunya adalah Backup SD Tahun Kemudian bulan Bulan 6 Kemudian tanggal 15 Nanti munculnya seperti itu Bapak Ibu Kalau yang sebelah ini kan berarti tahun 2023 Untuk bulan 12 Tanggal 12 Nah seperti ini Ini untuk yang sekarang Nah Bapak Ibu ini bisa diedit nih namanya Bapak Ibu bisa sesuaikan Misalkan diedit menjadi Backup Backup data ERAPOR untuk yang tahun 2024 Dan Penjil Misalkan seperti itu Ini silahkan disimpan Dipindahkan boleh gak harus di folder backup ini Disimpan Dipindahkan Sesuai keinginan Bapak Ibu masing-masing Oke Itu tadi cara Me-backup ya Bapak Ibu Kemudian saya akan tunjukkan Cara merestore nya Bapak Ibu sama Gunakan menu backup dan restore data ini Kemudian masuk ke tab Restore data ERAPOR SD Yang warna biru ini Diklik Disini akan ada catatan Bapak Ibu Restore data ini Akan menghapus seluruh data ERAPOR Saat ini Dan menggantikannya dengan data yang direstore Maksudnya seperti apa Jadi Misalkan Bapak Ibu itu sudah mengerjakan Ternyata di tengah-tengah ada kekeliruan Dihapus kok gak bisa Malah hilang Gak muncul-muncul lagi Nah Bapak Ibu bisa melakukan restore data Hasil backup-an terakhir Tapi hasil pengerjaan Bapak Ibu Sesudah di backup tadi hilang Misalkan Bapak Ibu membackupnya Kemarin Nah pekerjaan hari ini itu hilang Nanti akan kembali ke pekerjaan kemarin Seperti itu Sebelum melakukan restore data Jika masih terdapat data pada ERAPOR Silahkan backup terlebih dahulu Pilih file backup yang akan direstore File akan direstore Harus file hasil backup Aplikasi ERAPOR versi 2021 Jadi versinya harus sama Jadi Backup-an ini tidak bisa berlaku Untuk versi yang berbeda Dan aplikasi yang berbeda Setelah file dipilih Silahkan lanjut restore data Dengan mengklik tombol restore data ERAPOR SD di bawah ini Nah Bapak Ibu Untuk membackupnya silahkan klik Choose File Oke kemudian cari Di mana tadi Tadi di TRIFC ya Masih di TRIFC Kemudian pada folder backup restore ERAPOR Kemudian data backup Nah disini Bapak Ibu Mana yang ingin dikembalikan Misalkan saya akan mengembalikan tadi yang Backup data ERAPOR GANSING tadi Klik Open Oke Pastikan disini namanya tidak sesuai Kalau sudah klik restore data ERAPOR SD Tunggu prosesnya Prosesnya ini tergantung Banyak tidaknya data backupnya Ya Bapak Ibu Semakin banyak data backupnya Maka semakin lama prosesnya Jika sudah berhasil Maka akan muncul seperti ini Peringatannya Selamat restore data ERAPOR SD berhasil Proses restore data ERAPOR SD Sudah dilakukan Silahkan keluar dan masuk kembali Untuk mengecek data ERAPOR terbaru Bapak Ibu bisa klik keluar Kemudian login kembali Nah Silahkan di cek nanti Sudah sesuai atau belum Oke Mungkin itu Bapak Ibu Video saya kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh